Fakta-fakta tragedi jembatan putus di Bengkulu Selatan Tragedi jembatan putus di Bengkulu Selatan menyebabkan dua orang meninggal dunia setelah minibus yang ditumpangi terjun ke sungai pada Rabu 20 April 2022 lalu. Berikut sejumlah fakta yang dihimpun oleh tribun bengkulu.com dari peristiwa kecelakaan tersebut. Fakta pertama ada sembilan korban dalam kecelakaan minibus. Tragedi jembatan putus di Bendungan Selepah, Kecamatan Air Nipis, Bengkulu Selatan menyebabkan bus engkel yang melintasi jembatan terjun ke sungai. Akibatnya sembilan orang menjadi korban. Fakta kedua kondisi jembatan yang lapu. Sekirap pukul 13.50 Mitsubishi Kanter, Nopol BH 7845FU yang digendarai Niko berniat mengantar penumpang ke desa penandingan dengan melewati jembatan Bendungan Selepah karena tidak sanggup menahan berat kendaraan dan juga kondisi jembatan yang sudah agak rusak sehingga menyebabkan jembatan tersebut putus dan bus engkel itu jatuh ke pinggiran sungai. Fakta ketiga, bocah enam tahun meninggal dunia. Jatuhnya minibus ke sungai Air Nipis dikarenakan jembatan Bendungan Selepah yang putus menyebabkan seorang anak perempuan berusia enam tahun atas nama Mahira meninggal dunia. Saat dibawa ke puskesmas seginim sudah dalam keadaan meninggal dunia. Fakta keempat, perempuan muda berusia 35 tahun meninggal. Selain Mahira, korban meninggal dunia lainnya atas nama Silas, usia 35 tahun. Warga desa Soekarami, kecamatan Air Nipis. Fakta kelima, satu penumpang sempat turun. Salah seorang penumpang atas nama Tati, istri dari korban Sinarhan, berhasil terhindar dari tragedi jembatan putus ini. Sebelum tiba di Bengkulu Selatan, Tati turun lebih dulu di kota Bengkulu untuk menemui sang anak. Fakta keenam, akses terputus. Akibat putusnya jembatan Bendungan Selepah yang menghubungkan desa Babatan Ulu dan desa Penandingan Kabupaten Bengkulu Selatan, sejumlah warga, bahkan guru yang mengajar di SDN 57. Bengkulu Selatan terpaksa menyeberangi sungai air nipis. Fakta ke delapan, warga gelar ritual tolak bala. Pasca kecelakaan minibus jatuh ke sungai akibat jembatan Bendungan Selepah Putus, warga menggelar ritual tolak bala yang dipimpin oleh tetua sekitar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!